Halo semuanya, selamat datang di channel Boydido Oke, jadi di video kali ini Boydido mau nunjukin proses Boydido nyobain buat gacha live Eh, gak tau sih ini gacha live atau gacha club Ya, kayaknya ini gacha club Jadi Boydido itu berinisiatif membuat video gacha Mau nyoba juga karena Valerie teman-teman Jadi Valerie itu kan, dia itu youtuber gacha Jadi pas aku searching-searching, oh gacha itu keren juga ternyata kalau dibuat animasi Sebenarnya Boydido udah tau gacha itu lama sih sebenarnya Tapi maksudnya kayak, cuman sekedar tau doang gak pernah nyoba Jadi ya Boydido nyoba, terus Boydido liat tutorial Ternyata kalau mau bikin live, eh, mau bikin gacha animation itu lewat live 2D kubis Jadi itu software yang Boydido pake Terus Boydido disini juga pake after effect buat efek zoomnya Jadi kalau kalian tau AMV, jadi kan itu dibuat di after effect juga Ya Boydido gabungin antara live 2D kubis sama after effect Nah jadinya kayak tadi, emang ini masih jelek banget Karena Boydido itu masih belajar Ini pertama kali banget Boydido nyobain Waktu Boydido bikin ini tuh Boydido sambil nge-voice sama Valerie juga Sambil liat tutorial juga di Youtube Jadi ya makasih juga buat Valerie Karena udah ngasih tau body part si gacha ini Karena Boydido gak tau banget kepalanya ini ditaruh layar berapa Terus tangannya di layar berapa Jadi Boydido bener-bener gak tau Nah disini tuh Boydido lagi nambahin keyframe Buat pergerakan tangan, kaki, dan lain-lain gitu Soalnya Boydido udah bikin angle buat tangannya bisa nekuk atau kakinya bisa nekuk Oke terus Boydido lanjut Disini tuh Boydido ada di after effect Jadi setelah Boydido tadi bikin animation-nya di live 2D kubis itu Boydido bikin efek zoom-nya di after effect Jadi Boydido render terus Boydido import lagi videonya ke after effect Nah disini tuh ada beberapa fail guys Yang pertama itu yang di belakang karakter utama Karakternya ini itu ada kayak garis-garis ijo itu Nah itu green screen-nya Jadi aku tuh green screen-nya lewat photoshop juga Photoshop itu dan aku gak ngerti juga cara green screen di photoshop Jadi aku cuman liat tutorial doang dan ternyata masih fail Disini aku lagi nyetik grafiknya buat kecepatan dari zoom in dan zoom out-nya Ya gitu lah Ini juga aku rada ribet karena aku sebenernya gak ngerti after effect Jadi sebenernya semuanya ini guys aku baru belajar satu hari dan aku langsung nyoba gitu Karena kalo kalian belajar alangkah baiknya kalian langsung nyoba Maksudnya kalian langsung praktekin gitu Oke dan ini udah selesai Boydido export Terus Boydido tunggu Ini videonya cuman beberapa detik tapi exportnya lumayan lama loh guys Kayak sekitar 8 menitan gitu Padahal videonya cuman 8 detik kan Nah dan ini hasil akhirnya Ini total waktunya itu 32 menit Boydido ngedit semuanya Sampai after effectnya juga Itu pun udah ada nge-crash-nge-crash dikit Jadi totalnya 30 menitan gitu lah semuanya Makasih semuanya Jangan lupa subscribe